Hidup di balik juruji besi tidak menjadi halangan setiap umat muslim untuk khusyuk beribadah di bulan suci ramadhan. Seperti yang dialami Ratu Samhuni Rumah Tahanan Kelas 2, Labuhan Dili, Meda Sumatera Utara, mereka rutin melakukan tanda rusan dan sholat berjamaah di bulan ramadhan. Kegiatan membaca Al-Quran tidak hanya dilakukan di luar bulan suci ramadhan. Tetapi juga rutin dilakukan setelah usai menjalankan sholat subuh secara berjamaah ini. Warga binaan tetap bersemangat menghabiskan waktu dengan beribadah meskipun ruangan terbatas dan over kapasitas. Meski berada di balik juruji besi tidak menjadi halangan bagi para penghuni rutan, sebanyak 1.281 orang ini tetap khusyuk menjalankan ibarat di bulan suci ramadhan didampingi guru pembimbing. Selain untuk mempertebal keimanan, kegiatan ini juga diakini dapat mengubah kehidupan agar tidak kembali jatuh ke dalam lubang yang sama. Lebih berhati-hati, waspada, lebih mendalami ilmu agama intinya, dan disini lebih dekat saya dengan Allah. Kegiatan ini akan terus diberdayakan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu bentuk untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar terhindar dari perilaku yang dilarang oleh agama. Dari Media Sumatera Utara, Rusli, MNC Media, memberitakan.